Saudara dan saya bisa menerima hidup yang gekal karena kita menerima daripada apa? Kasih Yesus yang mati disalib, yang darahnya dicurahkan untuk apa? Untuk menebus dosa kita, untuk menggantikan hukuman dosa, penghakiman itu. Saudara, ya harusnya kita tanggung karena kesalahan kita, tapi Tuhan yang tanggung supaya kita dibebaskan. Tuhan Yesus yang bayar, itu kasih. Lalu kalau kita sadar, sesadar-sadar kita bisa merasakan, iya aku dikasih oleh Tuhan. Maka dari situlah, saudara, kita bisa jalani hidup dengan kasih. Kolosnya 3, 12-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah-lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Perintahnya adalah apa, kenakanlah apa, kah kasih.